Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak bu guru semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu sehat, semangat dan ceria Untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran Yuk kita mengangkat kedua tangan kita Untuk memohon kepada Allah supaya pembelajaran hari ini Diberikan kemudahan Yuk sebelumnya kita buka dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya yuk kita akan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyan warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita berjumpa kembali Dalam pelajaran pendidikan agama Islam Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yang di minggu lalu Yang terdapat di kade 3.5 Tentang memahami makna Doa sebelum dan sesudah berudu Yang dimana di minggu lalu kita sudah belajar Pengertian berudu Syarat wudu Rukun wudu Sunnah wudu Batal wudu Hari ini kita akan belajar tentang Praktik berudu Yang dimana setelah pembelajaran ini selesai Guru berharap Anak-anak guru semuanya Dapat mempraktikkan wudu Dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari Soli dan soliha semuanya Ada yang tahu Mengapa kita harus berudu? Ada yang tahu jawabannya? Yuk Kita Jawab bersama-sama Karena Untuk menghilangkan hadas kecil Jadi Kalau kita akan solat Dan tidak punya hadas kecil Maka tidak ada kewajiban berudu Tapi Sangat dianjurkan untuk berudu Supaya mendapatkan pahala Selain itu juga Kita akan mendapatkan manfaat dari berudu Yaitu Membuat anggota badan kita menjadi suci, bersih, dan sehat Nah sekarang kita akan mulai membahas tentang tata cara berudu Sebelum mulai wudu Kita awali Yang pertama Membaca lafal basmalah Yang kedua Mencuci tangan Caranya Menuangkan air Lalu membasuh kedua tangan Hingga pergelangannya Sebanyak tiga kali Mencuci tangan ini Sambil menggosok Sela-sela jemarinya ya nak Yang ketiga Yang ketiga Kumur-kumur Caranya Dengan Memasukkan air ke dalam mulut Tanpa menelannya Lalu Berkumur Dan Mengeluarkan air itu kembali Dilakukan sebanyak Tiga kali Yang keempat Membasuh hidung Caranya Dengan menghirup air ke dalam hidung Lalu Menghambuskan keluar Dan dilakukan sebanyak Tiga kali Yang kelima Membasuh muka Caranya Menadahkan air Ke tangan Dan kemudian Dibasuhkan ke muka Dan mengusap Di wajahnya Dari batas tumbuh rambut Yang di atas Kening Sebelah atas Sampai Pangkal telinga Sebelah kanan Dan kiri Kemudian Sampai Ujung dagu Yang ada Di bawah Ketika Membasuh muka Bersamaan Dengan Niat berudu Yaitu Nawaitul Wudu Aliraf Ilhadasil As Qorifar Dholillahi Ta'ala Yang keenam Membasuh Kedua tangan Sampai Kesiku Caranya Dengan Meratakan Air Dari ujung Jari Sampai Kedua Sikunya Yang pertama Lakukan Kanan Terlebih Dahulu Sebanyak Tiga Kali Dan Setelah itu Tangan Yang sebelah Kiri Sebanyak Tiga Kali Yang ketujuh Mengusap Kepala Caranya Membasahi Tangan Terlebih Dahulu Kemudian Usapkan Ke Kepala Kita Sebanyak Tiga Kali Yang Keselapan Membasuh Telinga Bagian Luar Dan Dalam Caranya Adalah Dengan Membasuh Tangan Dengan Air Lalu Memasukkan Kedua Jari Telunjuk Kedalam Kedalam Telinga Dan Mengusap Bagian Luar Telinga Dengan Kedua Ibu Jari Tangan Atau Jempol Sebanyak Tiga Tiga Kali Yang Kesembilan Membasuh Kaki Caranya Membasuh Kaki Sebelah Kanan Terlebih Dahulu Sampai Mata Kaki Sebanyak Tiga Kali Dan Begitu Juga Dengan Kaki Kiri Sebanyak Tiga Kali Kesepuluh Tertim Dan Membaca Doa Setelah Berudu Ashhadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa ashhadu Anna Muhammad Dan Abdu Wa Rasuluh Allahumma Waja'alni Minat Tawwabina Waja'alni Minal Mutatawhirina Waja'alni Min Ibadika Solihin Nah Bagaimana Gampang Dan Mudah Kan Cara Mempraktika Kudu Dengan Baik Dan Benar Ya Betul Sekali Gampang Dan Mudah Karena Bu Guru Yakin Solid Dan Soleh Semuanya Sudah Melaksanakan Semuanya Sudah Melaksanakan Wudu Selama ini Dalam Kehidupan Sehari-harinya Sebelum Sebelum Bulai Ditutup Kita Simpulkan Bersama-sama Yuk Nah Jadi Kesimpulannya Bahwa Kita Umat Islam Harus Berudu Terlebih Dahulu Sebelum Melaksanakan Ibadah Solat Karena Kalau kita Tidak Berudu Maka Solat Kita Tidak Sah Karena Wudu Itu Adalah Salah Satu Syarat Sahnya Solat Baiklah Karena Waktunya Telah Habis Kita Cukupkan Pembelajaran Kita Hari ini Kita Tutup Dengan Mengucapkan Lafal Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum Bu Lali Tutup Bu Lali Ada Oleh-oleh Oleh-olehnya Bu Lali Minta Soli Dan Soliha Untuk Melakukan Atau Mempraktikan Wudu Dalam Kehidupan Sehari-harinya Secara Baik Dan Benar Yaitu Tidak Terburu-buru Tidak Mainan Nah Kalau Sudah Tinggal Mengirimkan Pesan Kepada Bu Lali Dengan Menuliskan Pesan Sudah Melakukan Wudu Dengan Baik Dan Benar Seperti itu Ya nak Jadi Tugasnya Soli Dan Soliha Mempraktikan Wudu Dalam Kehidupan Sehari-harinya Dengan Baik Dan Benar Kalau Sudah Tinggal Kirim Pesan Sudah Melaksanakan Wudu Dengan Baik Dan Benar Baiklah Mari kita Tutup Dengan Mengucapkan Lafal Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Seperti Biasa Bu Guru Tidak Akan Pernah Bosan Untuk Selalu Mengingatkan Supaya Selalu Menjaga Solat Lima Waktu Membaca Al-Quran Muroja'ah Serta Membantu Ayah Bunda Di Rumah Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh